Pemirsa Polresci Anjur berhasil membekuk dua pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pelaku ditangkap sebeserta barang bukti dua unit kendaraan serta puluhan jerigen berisi BWM subsidi sebanyak satu ton. Inilah HE dan AK warga Kabupaten Bogor ini ditangkap jejaran Satreskrim Polresci Anjur setelah kedapatan menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Bahkan saat ditangkap, polisi pun juga mengamankan barang bukti BWM bersubsidi sebanyak satu ton lebih yang terbagi dalam beberapa jerigen. Terungkapnya aksi kedua pelaku ini berawal dari informasi masyarakat yang merasa curiga dengan aktivitas para pelaku yang mengisi BWM di salah satu SPBU di wilayah Cikalong, Kulon, Kabupaten Cianjur dengan menggunakan dua mobil minibus yang membawa puluhan jerigen yang disimpan di dalam mobil. Setelah ditelusuri, petugas pun menemukan dua kendaraan yang tengah mengisi BWM bersubsidi yang di dalamnya terdapat puluhan jerigen berisikan BWM bersubsidi. Satu kendaraan terdapat 10 jerigen ukuran 34 liter yang berisi 340 liter Pertalite dan satu kendaraan lainnya didapati 22 jerigen berisi total 748 liter BWM bersubsidi jenis solar. Sementara modus yang digunakan para pelaku ini yakni mendatangi beberapa stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Kabupaten Cianjur dengan memodifikasi tanki pengisian menggunakan selang yang dialirkan ke jerigen. Ada pun pasal yang diterapkan kepada patah persangka yaitu pasal 55 Junto 53, Junto pasal 23 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas kumi. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Menurut keterangan pelaku, rencananya BWM bersubsidi ini akan dijual pelaku ke sejumlah pengecer di wilayah Jonggol dengan keuntungan sebesar Rp2.000 per liternya. Sementara atas perbuatannya, kedua pelaku terancam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara.